Pemirsa Sama seperti makhluk hidup lainnya Kehidupan manusia di dunia diawali dan kelahiran setelah melewati fase janin dalam kandungan seorang ibu Dan kehidupan manusia diakhiri dengan kematian Pada fase di antara kelahiran dan kematian Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar Dibarengi peningkatan berbagai kemampuan Sepanjang masa kehidupannya Apa yang dilakukan manusia selalu dipengaruhi oleh manusia lain Baik itu orang tua, saudara, teman, atau orang lain di lingkungannya Semua kemampuan dan apa yang dilakukannya seperti cara berbicara Etika makan, berpakaian, hingga upaya mempertahankan hidup Tentu sesuai dengan kebiasaan atau cara-cara manusia yang telah diajarkan sejak kecil Namun apa jadinya jika seseorang dari kecil dibesarkan oleh hewan Seperti cerita Tarzan yang dibesarkan oleh seorang ekor gorilla Tentunya ada perilaku berbeda dari manusia yang dibesarkan oleh hewan dengan manusia pada umumnya Berikut Spotlight menghadirkan kisah-kisah manusia yang dibesarkan oleh hewan Kisah yang pertama adalah tentang seorang bocah bernama Oksana Malaya Yang lahir 4 November 1983 Pada usia 3 tahun, Oksana diasingkan oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab Di sebuah kandang anjing di belakang rumahnya Selama 5 tahun atau sebelum ditemukan orang lain pada usia 8 tahun Oksana hidup tanpa orang tua dan hanya ditemani oleh anjing-anjing yang merawatnya di kandang tersebut Saat ditemukan pada tahun 1991 Gadis kecil Ukraina ini berbeda dengan anak atau manusia pada umumnya Perilaku dan nalurnya seperti binatang anjing yang selama 5 tahun memeliharanya Oksana tidak bisa bicara tapi hanya menggonggong Cara berjalannya pun mirip anjing yaitu merangkak Dia pun selalu mengendus pada setiap makanan yang akan dimakannya Oksana juga hanya tahu bagaimana cara mengekspresikan iya atau tidak Akibat ikatan yang kuat dengan anjing-anjing yang memeliharanya Para dokter seperti yang disiarkan dalam acara dokumenter televisi di Inggris dan di Portugal mengatakan Oksana akan sulit menjalani rehabilitasi untuk dikembalikan pada kehidupan normal Pada tahun 2010, Oksana tinggal di sebuah rumah untuk penderita cacat mental dan membantu merawat sapi ternak Pada sebuah kesempatan, ia pernah mengungkapkan bahwa dirinya lebih bahagia jika berada di antara anjing-anjing Pada tahun 1989, saat menggembalakan kerbau di sepanjang tepi hutan di Kamboja Rokom Pengjeng, yang masih berusia 8 tahun menghilang secara misterius Setelah 18 tahun, atau tepatnya pada tahun 2007 Seorang warga melihat seorang wanita telanjang menyelinap di sekitar rumahnya untuk mencuri beras Wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Rokom Pengjeng Ia telah lama menghilang Setelah ditemukan, pihak keluarga berusaha mengajarkan kembali Rokom agar bisa berbaur di masyarakat Namun usahanya itu gagal Rokom tidak mampu belajar bicara Dia pun lebih suka merangkak daripada berjalan Menolak mengenakan pakaian dan selalu berusaha melatihkan diri dari keluarganya untuk kembali ke hutan Melihat perilakunya tersebut, diperkirakan selama menghilang Rokom dibesarkan atau sering berinteraksi dengan hewan liar Terutama kelompok mamalia berkaki empat Pada suatu hari, Rokom akhirnya kembali kabur Kepada kolan daily telegraf, ayah Rokom yang bernama Salu menyalahkan roh hutan atas kehilangan putrinya Dia pun meminta bantuan seorang peramal untuk menemukannya sekali lagi Lo pun sempat menyiapkan satu sapi liar, seekor babi, satu ayam, dan empat botol anggur untuk persyaratan menemukan putrinya Ada beberapa orang yang meragukan jika gadis hutan itu adalah Rokom Pengjang Yang telah hilang sejak tahun 1989 Namun orang tuanya mengatakan jika perempuan itu adalah putri mereka karena ada bekas nuka di lengan kanan Berikutnya kisah anak kecil yang dibesarkan hewan di Uganda Setelah melihat ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri Jones Bunya yang berumur empat tahun menjadi trauma dan lari ke hutan Dia dilaporkan dibesarkan oleh sekumpulan monyet vervet hingga ditemukan pada tahun 1991 Jones Bunya sendiri dilahirkan pada pertengahan tahun 1980-an Seperti yang sering terjadi ketika anak-anaknya ditemukan Jones Bunya pun enggan ditolong oleh penduduk desa Tak hanya itu, dia pun ditolong oleh sekelompok monyet yang melempari penduduk dengan ranting-ranting pohon Jones Bunya pun akhirnya bisa diambil dari monyet-monyet tersebut Dan dibawa ke pantai asuhan di Kamuzinda, 100 mil dari buku kota Uganda, Kampala Selama 8 tahun terakhir, Jones telah diajarkan untuk berbicara dan bernyanyi Beberapa waktu lalu, Jones bahkan telah bergabu dan kelompok paduan suara anak-anak Afrika Yang tiba di Inggris untuk melakukan tour selama 3 minggu Mungkin, kisah berikut ini merupakan cerita yang paling terkenal Di antara cerita tentang anak-anak liar yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh binatang Cerita tentang Victor of Avron bahkan dibuat filmnya dengan judul Langfang Suvage Meski asal usulnya masih misteri, namun banyak yang percaya jika Victor menghabiskan masa kanak-kanaknya sendirian di hutan Sosok Victor pertama kali diketahui masyarakat pada tahun 1797 Setelah beberapa kali menampakkan diri, Victor akhirnya muncul sendiri di dekat Saint-Jean-en-sur-Honges, Perancis pada tahun 1800 Victor kemudian menjadi objek penelitian para filsuf dan ilmuwan yang penasaran dengan asal usul bahasa dan perilaku manusia Saat itu usianya diperkirakan sudah mencapai 12 tahun Kasus Victor dikerjakan oleh seorang dokter muda bernama Jean-Marc Gaspard d'Itard Itard bekerja dengan Victor selama 5 tahun Dan Itard tertarik dalam menentukan apakah Victor bisa belajar atau tidak Itard juga merancang prosedur untuk mengajarkan kata-kata setelah merekam kemajuannya Sejumlah studi pendidikan Itard tertunda hanya untuk membantu Victor kembali ke kehidupan sebagai manusia normal Pada tahun 1920 di Midnapur, India Dua orang anak perempuan yang berumur 8 tahun dan 18 bulan ditemukan di Sarang Serigala Kisah tersebut dipublikasikan pada tahun 1926 oleh pendeta Joseph Amrito Lalsi Yang mengatakan bahwa dua gadis itu diberikan kepadanya oleh seorang pria yang tinggal di hutan dekat desa Godamuri Di distrik Midnapur, sebelah barat Kalkuta Namun, kemudian dia merawat pernyataannya dan mengklaim telah menyelamatkan gadis-gadis itu dari Sarang Serigala Seperti anak liar lainnya, Amala dan Kamala kesulitan beradaptasi Bahkan tidak ingin kembali ke kehidupan manusia normal Mereka lebih senang berada di antara Serigala-Serigala yang telah membesarkan dan menjadi sahabatnya Amala yang berusia lebih muda, meninggal pada 21 September 1921 karena gagal ginjal Sedangkan Kamala tetap dirawat oleh pendeta Singh hingga mampu menyebutkan beberapa kata Kamala sempat menerima undangan dari Psychological Society di New York pada tahun 1928 Namun karena kondisi fisiknya terus melemah, Kamala tak mampu memenuhi undangan tersebut Kamala akhirnya meninggal pada 14 November 1929 karena gagal ginjal juga Kisah ini menuai banyak kontroversi di antara para ahli dan ilmuwan Karena ada beberapa versi bagaimana Amala dan Kamala ditemukan Dan juga cerita mengenai bagaimana mereka dibesarkan oleh Serigala Selain itu, yang mengetahui kejadian sebenarnya mengenai Amala dan Kamala Hanya pendeta Singh, tanpa adanya saksi lain yang bisa menguatkan cerita pendeta Singh Demikian kisah tentang anak-anak yang dibesarkan oleh binatang Manusia sejatinya adalah makhluk yang sempurna Kendati demikian, kesempurnaan yang dimiliki tidak datang dengan sendirinya Tapi dibentuk oleh manusia lain melalui sebuah hubungan sosial Terima kasih telah menonton!